Halo, Gwondo Friends, dengan Kak Aryan di sini. Pada video kali ini, Kakak bakal bahas lagi soal UTBK Matematika Scientech di tahun 2021. Materinya itu adalah turunan. Oke, kita langsung cus ke soal. Diberikan fungsi f dan g dengan gx-nya, ini ada ax plus fx plus 1, lalu dikuadrakan, dan a-nya lebih dari 0. Lalu ada g-aksen 1-nya sama dengan 24, atau ini turunan ya, maksudnya g-aksennya turunan dari gx, terus f-aksen 2-nya atau turunan dari f2-nya itu adalah min 1, dan f2-nya sama dengan 3. Yang ditanya ini adalah, maka 3A plus 1-nya berapa? Oke, nah, untuk menjawab soal ini kita perlu formula dari turunan tentunya, ya, formulanya ini, kode Friends. Yang akan kita gunakan itu yang tentunya pasti nomor 1 ya, nomor 1, nomor 4, nomor 5. Oke, di sini berarti kita tinggal turunkan dulu si fungsi gx-nya. Kita punya gx-nya itu sama dengan ax ditambah fx plus 1, ya, dikuadratkan. Berarti ini fungsinya mirip kayak nomor 4 ya, kode Friends ya. Berarti ini adalah si u-nya nih. Ya, ini si u-nya nih. Berarti si g aksen x-nya atau turunan dari g-nya adalah n-nya ke depan, berarti ini 2-nya. Ya, n-nya 2 ya, berarti 2 ke depan. Lalu ux ya, ini. Berarti kita tulis ulang u-nya. U-nya itu sih ini. Ax plus fx plus 1 dikuadratkan, dikurang 1 ya. N-nya dikurang 1 berarti 2 dikurang 1 itu 1. Kita tulis dulu aja deh, 1 ya. Walaupun ini sebenernya nggak boleh tulis ya, kalau pangkat 1. Dikali sama turunan dari si u-nya. Berarti kan ini kan si u-nya nih. Berarti turunan dari si ax. Turunan dari ax itu berarti kan karena ax-nya pangkat 1, berarti kan a ya. Kita gunakan yang rungus nomor 1 nih. Berarti ini jadi a plus, nah turunan dari fx plus 1 itu adalah turunan dari x plus 1, berarti berapa 1 kan? 1 dikali f aksen x plus 1. Kak, kenapa gitu, Kak? Kita gunakan sifat nomor 5. Misalkan aja kita punya hx-nya, hx-nya itu adalah fx plus 1 nih. Berarti kalau kita mau cari turunan ini, turunannya adalah ini ya. Berarti ini si u-nya nih. x plus 1-nya si u-nya nih. Kan rungusnya itu u aksen. U aksen dikali g aksen dikali ux. Berarti ini adalah, x plus 1-nya adalah sebagai u ya. Berarti u aksen-nya adalah turunan dari x plus 1. Nah turunan x kan 1. Turunan 1 kan 0. Berarti kan 1. dikali turunan dari si fungsinya. Berarti si f aksen x plus 1-nya. Oke? Nah, kan di sini kan turunan dari si gux-nya ya. Nah, nih. Ini dia rumusnya. Jadi ini makanya seperti ini. Oke? Jadi tinggal dikali turunan dalam ini, lalu dikasih aksen perkaliannya. Seperti itu. Itu dia caranya ya. Untuk yang sifat nomor 5. Turunan. Kita lanjut. Berarti kita punya g aksen x-nya itu adalah 2. Ini sama aja kayak ax plus fx plus 1 ya. Bangkatnya nggak perlu kita tulis lagi. Ini sama aja kayak a plus f aksen. Karena dikali 1 ya. Jadi f aksen x plus 1. Gitu. Oke? Nah, karena di sini yang diketahui adalah g aksen 1. Jadi kita ganti aja langsung ya. X-nya menjadi 1. Kita input x-nya 1. Ini jadi g aksen 1. Ini jadi 2. A kali 1. Plus f1 tambah 1. Ini jadi a plus f aksen 1 tambah 1. Nah, gitu ya. Berarti kita punya g aksen 1-nya 24 ya. Langsung kita ganti aja jadi 24. Sama dengan 2a plus. Ini jadi f2 ya. Ini jadi f2. Ini jadi f aksen 2. Nah, karena masih 1 tambah 1 ya. Terus kita punya 24. Kita punya a plus f2. F2-nya udah ada ya. 3. Berarti a plus 3. Ini juga f aksen 2-nya kita udah punya min 1. Tinggal kita masukin. Oke? Seperti ini. Lalu kita tinggal jabarkan aja. Ini sama-sama dibagi 2 ya. Jadinya ini 12. Sama dengan ini kita kali juga boleh. Jadi a kuadrat. A dikali a kuadrat. A dikali min 1 min a. Plus 3 dikali a. Jadi plus 3a. 3 dikali min 1 jadi min 3. Ini tadi 2-nya kita bagi ke sini. Jadi 12. Oke? Berarti ini sama dengan 0. A kuadrat. 12-nya kita kekananin. Min a tambah 3a jadi 2a. Oke? Terus min 3 dikurang 12 ya. Berarti jadi min 15. Nah ini bisa kita faktorkan teman-teman. Faktornya itu berarti berapa nih? Kalau dikali 2 bilangan. Kalau dikali hasilnya min 15. Kalau di jumlah plus 2. Berarti kan plus 5 sama min 2 ya. Eh, min 3 sorry. Plus 5 sama min 3. Kalau di jumlah jadi plus 2. Kalau dikali jadi min 15. Nah, berarti ini kalau kita faktorkan. Konda Friends. Dia jadinya adalah. A sama dengan min 5. Atau. A sama dengan 3. Nah yang kita ambil tentunya adalah yang positif. Ini dia. Jadi pilihan jawabannya yang tepat itu adalah. Yang. Kan 3a plus 1 intanya ya. Berarti 3 dikali 3 plus 1. Berarti 10. Yang D. Gitu. Oke Konda Friends. Semoga paham ya. Jadi kalimat support ini harus udah tau. Jangan sampai nanti turunan tidak bisa mengerjakan. Gitu. Oke. Sampai sini dulu teman-teman. Untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan video dari kalian selanjutnya. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!